Halo guys, ketemu lagi di channel kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Purwakarta Konten kali ini kita ada mobil-mobil Lio yang mau kita ganti atau upgrade head unit dan tabahin juga audio biar nanti suara audio mobilnya itu lebih bagus atau lebih ada bassnya gitu ya guys Terima kasih sudah menonton sebelumnya kita lihat dulu nih ke bagian dalamnya sini ini si head unit bawaannya kebetulan sudah kita shoppot atau kita bongkar karena biasanya bawaan ini itu masih double din biasa ya guys nanti bakal kita ganti pakai TV Android dari Pente yang seri HD terus kita lanjut lagi nih ke bagian belakang sini ini kita ada saboper slot 8 inch dari merek Selo yang nanti bakal kita pasangin juga terus di bagian depan sini juga di bawah jognya ini nanti bakal kita pasangin monoblock dari Selo langsung aja kita ke tahap proses pemasangan untuk di bagian saboper slot 8 inchnya nah jadi untuk si saboper slot 8 inchnya ini tuh dia tuh sabopernya tuh 8 inch tapi kalian jangan khawatir karena walaupun ini sabopernya kecil 8 inch tapi dia kualitasnya itu bagus loh guys karena dia tuh bassnya itu pasti lebih kenceng karena ini merknya juga dari merek Selo juga loh guys nah ini tuh modelnya tuh slot 8 inch jadi dia tuh udah include sama box audionya nah ini tuh box audionya juga sama 8 inch ya guys jadi ini udah nempel gitu udah nyatu ini tuh modelnya kotak universal jadi bisa untuk semua mobil dan disimpannya di belakang bagasi itu bisa digeser-geser gitu ya guys dan untuk si monoblocknya ini kebetulan kita sudah terpasang ya guys jadi ini si monoblocknya kita pasang di bagian bawah jok jadi ini tuh gak ngabisin tempat ya guys dan gak kelihatan juga sih karena dia tuh modelnya kecil juga terus simpennya di bawah jok tapi ini tuh kecil-kecil cabai rawit jadi walaupun dia kecil ini dia tuh bisa ngangkat si suara bassnya atau si suara sabopernya jadi lebih bagus ya guys karena si monoblock ini tuh walaupun dia barangnya kecil tapi dia tuh wattnya sampai 300 watt loh guys nah untuk si monoblock ini tuh biasanya dia fokus untuk ngangkat si suara sabopernya karena dia tuh 2 channel ya guys oke kita lanjut lagi nih dan untuk pemasangan si TV Androidnya ini udah hampir selesai ini kita pake dari Android merk Fenty ya guys jadi dia tuh fiturnya juga sudah lebih lengkap juga sudah lebih bagus karena dia tuh udah kayak HP jadi bisa buka aplikasi kayak YouTube Google Maps terus bisa buka aplikasi lain juga loh guys kayak Spotify terus ada aplikasi Playstore-nya juga nah untuk datanya kalian bisa pake wifi atau hotspot tethering ke HP kalian ya guys biar nanti internetnya bisa langsung kesambung nah dia juga RAM-nya itu lumayan gede ya guys jadi RAM-nya itu 2x32 untuk penyimpanannya dan juga layarnya sudah IPS atau Full HD ya guys jadi dilihat dari sisi kiri atau sisi kanan itu si tampilan gambarnya itu gak akan pecah karena dia tuh lebih mulus gitu ya guys si resolusi gambarnya itu nah ini juga udah include sama kamera belakang jadi bakalan otomatis muncul di layar saat kita parkir mundur nah ini juga bagus ya guys kameranya karena dia udah seri yang bagus yang high definition jadi resolusi gambarnya juga lebih oke untuk layarnya ini biasanya lebih lebar dari bawaannya nah untuk Pente ini juga tersedia layar yang 8-in yang 9-in juga ada ya guys yang 10-in juga ada nanti dia bisa modelnya floating atau ngepas biasanya kalau ngepas itu harus nambahin lagi frame-nya biar modelnya tuh pas banget tampilan model floating juga gak kalah keren kok guys dia tetep bakalan lebih rapi dan gak ada bolong di sisi kiri kanan pokoknya oke banget terus juga ada garansi loh guys garansinya itu garansi resmi selama 1 tahun untuk si TV Android Pente-nya ini nah oke guys kita udah selesai nih pemasangan audio dan TV Android untuk mobil-mobilio-nya oke jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau tanya-tanya atau mau pemasangan kalian bisa langsung dateng aja ke toko kita Autocast Kuwakarta atau buat kalian yang mau tanya-tanya boleh banget ya guys bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia buat kalian yang sudah nonton jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya terima kasih selamat menikmati